Aku tiba kan di kejuaraan M4 kemarin, linknya cukup di respect dan ini kita bakal lihat ada sedikit aset dari sisi EXP Lane. Cukup menarik karena kedua belah tim, audience prediction menuju ke arah tim RRQ dengan 78% dan 22% dipegang oleh Sonic. Sobat Onyx, Sonic dimaksikan bersama-sama, ini dia, The Royal Derby Link yang pertama, MPL Arena, baru temukan tangannya. Let's go, kita melihat tontonnya untuk game pertama. Udah mencoba untuk diharus juga oleh pemain-main dari Onyx, namun Finn mencoba langsung. All in for blood didapatkan dari bottom lane, first blood yang didapatkan depakan. Bawa Kufra, membawa Varsha, ini semua sisi yang bisa digunakan oleh Onyx Esports sebenarnya untuk menculik pemain-main dari RRQ. Alright, mencoba untuk melakukan sedikit distraction keyboard di depan sana, ada Kai di depan retribution. Shot, didapat keluar dari Kyrie. What a retribution dari Kyrie, tapi Albert pasti mau lebih. Ternyata terperangkap di depan sana, baru pemain dari Tema Onyx Esports. Membalikkan kembali keadaannya, digapuin Onyx Esports. Setup yang dilakukan oleh Onyx dan Sans. Coba untuk menghentikan pergerakan dari Finn yang udah mulai terlihat juga. Melakukan backup ke area bawah, babysit yang dilakukan oleh Finn kali ini. Setelah kita lihat di depan sana, Boots mencoba untuk menemukan asis dari seorang Lemon. Bahkan dari Lemon, mencoba dibalikan ke balikan dan flaker digunakan begitu saja. Federeristrik membuat Lemon terkejut, terheran-heran. Adanya dua player di arah top lane. Dan bahkan dari bottom lane, Kyrie bahkan menjadi korban pertama dari Kyrie Mararqiu. Korban bulan-bulan dan warga dari Kyrie Mararqiu. Sans. Klee cuma bisa melakukan copy terhadap Sans itu tersendiri. Jadi harus agak sedikit bersabar ya, memang dari seorang Klee. Karena posisi dengan IMG yang sebenarnya, ini dia juga agak sedikit kesulitan kalau memang mau nge-copy ke area seorang Sans. Karena backup dari Kyboynya bisa datang kapan aja. Bisa datang dari area rumput mana aja. Alright, para pemain dari Tema Onyx Esports. Kali ini mereka lebih bermain dengan agak secukup sedikit pasif. Karena mereka tidak mau terlalu memberikan pressure dan nanti akan terjadi blunder. Yang akhirnya goldnya jadi malah dipegang oleh tim Ararqiu. Dan sedangkan Ararqiu juga tidak mau main agresif. Karena mereka sadar mereka dalam keunggulan gold kali ini cukup impact membuat mereka team fight yang tidak adil. Ingat, Auburn, kali ini akankah dia kehilangan lagi dengan satu bot turtle-nya. Kyrie stand by position. All in telah dapatkan level menutup search. Bakun baru memimpin dari Tema Onyx Esports. Mereka mencoba pokoknya retribution kembali di tangan oleh seorang Kyrie. Okay, ini ada team fight yang sangat kuat dimiliki oleh Tema Onyx Esports. Membalikan kembali keadaan dan nembakkan Kyrie. Double kill. Tiga pun ke arah backline. Tapi, yang harus saya hati-hati ini adalah flicker dari Boots. Alright, flicker telah digunakan begitu saja untuk menghindari satu batara race dan seorang Kyrie. Sangat baik. Di sisi sebaliknya, akan coba team fight tambahan. Tapi bukan itu masalah utamanya. Clear minion dan bahkan gerobak dari seorang gold laner. Ararqiu belum bisa didapatkan. Kyrie, ada satu pokok yang didapatkan spray down. Dan all in terhadap Skylar. Skylar still survive. Mencoba membalikkan kembali-kembali Kyrie. Oh Kyrie! What? Ditarik. Sama seorang Finn. Unpredicted move. Dari seorang Finn tengah-tengah penjajemen yang masih ada. Dan dia berhasil mendapatkan satu-dua penjajemen terhadap Kyrie dan tershot down. Bahkan Skylar pun tidak ter-take-down. Albert mencoba untuk memberikan sedikit distraksi di arah mahasiswa. Unik esports. Mereka tidak boleh bermain barbar seperti tadi lagi. Mereka sedang berada keuntungan. dengan 2.500 gold. Kalau mereka di-take down dan shut down terjadi kembali. Untuk Sans bahkan seorang midliner. Dia bisa berbahaya. Dan tim lagi. Flicker di momen yang tepat. Yes, benar banget. Skylar kali ini keberadaannya tidak terdeteksi. Dua. Dia bisa melakukan split push. Dan itu hal yang cukup mahal untuk pergerakan dari seorang cewek. Di sisi depan sana, push yang membuka turtle terlebih dahulu. Golden Staff berada bikin dari seorang cewek. Tim dari Unik Esports dengan 2.500 gold. Mampukkah mereka memancing team Pfizer Turtle? Tapi nampaknya di-reset kembali. Pancingan yang dibuka oleh tim Unik Esports tidak disambut dengan manis oleh tim dari RRQ. Ya, ini yang perlu berhati-hati seperti yang aku bilang. Flicker boots ini yang bisa cukup membalikan keadaan untuk pemain-main dari Onik. Dan lihat, 4 pemain sudah mulai masuk. Key Boy datang ke area backline. Baiklah, bakal di Onik Esports juga ada seorang fit. Tapi retribusi ada gate. Perfect Turtle didapatkan oleh tim dari Unik Esports. Lebo terperangkat. Suara diri tadi menemani. Para pemain dari tim RRQ. Mereka tiga kali secara berturut-turut gagal mendapatkan Turtle. Kalah dalam tim Fight Turtle. Dan Unik Esports mendominasi dengan 4.000 gold. Dan bakal lihat, parbu bopnya didominasi oleh tim dari Unik Esports. RRQ gak punya kesempatan untuk bisa bahkan masuk ke dalam jangganya dia sendiri, Momocer. Ditutup aksesnya dan bahkan invasi yang dilakukan oleh pemain-main Onik. Mereka berhasil untuk mendapatkan semua objektif yang harusnya. Ini sampai saat ini RRQ di menit ke-8 mereka masih butuh. Untuk mendapatkan lebih dari segi networknya dan bahkan dari segi item. All in, Kiboy! The rest is legal! Double 10-2! 2 point kill didapatkan. Bangkan dalam berturut perangkat di depan sana tidak lebih sebermoney. Apakah ini mau coba dive-in ke dalam? Kiboy! 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 Freestyle dulu, boss! Kalian membuat dirinya dan RRQ! TAS 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 TAS! Original Kiboy kali ini. Bermain dengan luar biasa. Lemon Makan gak bisa masuk lebih dalam lagi. Onik Esports. Mereka mendominasi dengan 6.000 gold yang telah dimiliki. Dan lihat di kamera, Coach yang tertawa. Onik Adini umpetin di dalam satu buah bangku. Iya, dan bahkan kalau kita melihat juga pergerakan dari Sons di sini yang agak sedikit sulit dijangkau oleh pemain-main dari RRQ. Dan lagi-lagi, kalau kita ngomongin masalah clicker, inisiasi dari Onik, ini yang cukup perlu diwaspadi oleh pemain-main dari RRQ. Karena bisa datang dari boots, bisa datang juga dari seorang kiboy. Lagi-lagi, mereka harus benar-benar memprediksi apa yang akan dilakukan sama Onik selama beberapa step ke depan. Terlihat mungkin kiboy yang jarang kelihatan di area map-nya. Dan bahkan kalau kita melihat setiap rumputan yang dilewati sama RRQ, ini mereka harus cek terlebih dahulu. Mereka nggak bisa asal lewat begitu saja. Dan bahkan dari RRQ, mereka harus agak sedikit bersabar. Tentunya di menit yang ke-9 di mana? 6.000 net worth perbedaan dari kedua belah tim. Di sini agak sedikit tertahan untuk dari segi Airy Cloud ini. Udah enak banget. Dia udah dapetin 2 item Attack Speed, Demon Hunter Sword, dan juga adanya Golden Staff. Dan mungkin dia bisa untuk mengarah juga ke arah person side. Dan bahkan kalau misalnya RRQ ingin merubah permainan yang sedang tidak mereka miliki saat ini. Benar nih, aku bilang. Ada satu hal, Momo Chan. Harus Finn yang ngebuka. Jangan sampai kiboy lagi yang ngebuka team fight terlebih dahulu. Ya harus. Tidak pesat. Shat down didapatkan. Kiboy dapatin 2 item Blending, do it from CW. Manus, CW. Karena pelangang membuat bermain dari tim ArrQ. Baru-baru ada double kill dinapaskan Albert. Fences Kyrie. Gak berhasil. Leap Fences Everybody Raheer. Flicker karena pelangang muda dan tidak bisa selamat. Tersisa seorang Albert. Ini pencana untuk tim ArrQ. Empat pemain dari ArrQ tumbang. Tapi inisiasi yang tadi dibuka sama Finn. Itu mereka udah bagus banget dapetin satu pemain. Namun sayangnya Onyx mereka peka akan terhadap inisiasi Divine Judgment dibuka sama Finn. Mereka langsung follow up. Mereka langsung kasih efek CC yang dimana Onyx ini udah pede banget dari segi team fight-nya. Mereka punya penalty zone dari Boots. Mereka punya Suns juga. Dan bahkan bisa dibilang CW bisa masuk leluasa ke area backline-nya. Tapi kan tidak ada yang menghentikannya dari pemain-main ArrQ. Karena mereka berfokusnya untuk di area depannya. Wow, ini dia Kaiji. Dengan adanya... Kairi. Maaf, keadaannya yang cukup tinggi. Win rate 100% Momocan. Gimana Onyx Momocan? Dengan link tentunya. Ini salah satu hero yang kita tahu. Meskipun dibawa ke area late game. Dia masih memiliki damage yang begitu perih. Yang begitu sakit. Dengan satu buah endless battle through damage. Dari seorang Kairi di sini. Sama dengan Win Talker. Dia punya bad nutrition juga dari Malasik Rod. Ini udah oke banget sebenarnya itemnya untuk Kairi di segi team fight. Baik. Lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Suns. Membuat Lord yang pertama bisa dapetin base to raid. Ini Lord pertama loh. Lord yang masih ungu, unyu-unyu. Soalnya mereka mungkin udah ngeliat ya. Dengan adanya inisiasi yang dibuka terus-terusan sama Onyx. Ketika punya flicker. Keyboy bisa maju dengan satu buah. Layeren Rage juga dikombokan dengan flickernya. Boots ngebuka flicker plus penalty zone. Jadi pemain dari Arifnya mereka main lebih hati-hati. Sekarang lebih nungguin mungkin Finn. Kalau memang warah Q mereka posisi team fight-nya ini nempel satu sama lain. Itu udah enak banget sebenarnya buat Boots. Untuk meluarkan final t-zone ya. Tapi OO Albert harus bersatu-bersatu. Albert berada di garis depan. Tapi nampaknya Albert harus merelkan sedikit. Fargo toven dia miliki. Finn! What are you doing? Lihat! Unit ke-13. Team fight di arah Lord yang kedua. Ini akan tidak adil total. Harusnya di menang. Cara gimana mereka bisa nyentuh ke arah seorang cewek? Alright. Tapi Turtle kali ini tidak pernah. Ada kontes untuk beberapa waktu ya. Tidak ada kontes dengan ada 10.000 gold divers. Ya Lordnya agak sedikit beresiko. Memang dari RQ kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes. Karena udah terpantau cukup jauh ke Airy. Yang kita lihat juga masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya. Jadi pasti punya banyak energi sebenarnya untuk berotasi dengan mobilitas yang cukup tinggi. Sementara dari player gold by OBS. Posisi tertinggi dipegang oleh 2 damage dealer dari Onyx. Dan Lord ini Lord yang bakal coba ditarik ulur. Oke. Lemon dioling begitu saja. Lemon memberikan dirinya untuk para pemain dari CMA. Orang RQ bisa melakukan clear terhadap Lord yang mereka miliki. Sedangkan di sisi depan, Sans juga ada bulu yang harus terrespect dengan clay damage yang cukup berasa. Seberapa damage, Lemon memberikan jiwa dan raganya untuk menyelesaikan Lord. Seru semua para pemain dari tim Onyx. Mereka terpaku terhadap seorang Lemon. Tapi ingat, Kiboy masih berada di garis depan sana. Akankah ada following ATMS dan ada Albert yang mencoba semaksimal mungkin memberikan clear mineral top lip. Onyx eSports. Mereka mendominasi penuh. Mereka memegang. Ketika dia mau coba untuk maju dengan satu board event judgment, itu selalu ada keberadaan dari Sans yang membuka feather ice track. Jadi Finn gak mau mengambil resiko untuk mengambil satu chance gamble aja sebenarnya yang bisa dipakai sama Finn. Karena posisinya kalau dia sampai gagal, berarti set up-nya ARQ langsung dipatahkan balik sama Onyx eSports. Dan bahkan, Onyx mereka bisa ngambil game ini kalau memang defense judgmentnya tidak connect. Alright, di depan sana ada Kiboy yang membuka rumput di arah Orange Pound. Tak ada di arah ARQ. Ada Albert. Seorang diri. Jadi ada yang bisa menemani. Retribution didapatkan Kairi. Oling terhadap seorang Albert. Mencoba untuk mundur karena belakang Albert. Terting down. Albert hilang. No power of retribution dari tim RRQ. Untungnya, seribu untung adalah tidak ada Lord atau objektif yang bisa didapatkan dengan retribution dari tim Onyx eSports. Itemnya silahkan pomo-chan. 10 ribu di tangan seorang Skyler dan 11 ribu hampir menyentuh angka 12 ribu itu dia untuk cewek. Gimana kalau subscribe dan juga bahkan dia udah punya Wind of Nature. Dan kali ini Onyx mereka kasih pressure terus-menerus karena dominasinya lagi dipegang sama Onyx. Tinggal nunggu siapa satu pemain dari RRQ yang bisa keculik lagi. Metode pick-off lagi-lagi. Yang bisa dibawakan oleh Onyx ini perlu diwaspadai oleh RRQ. Bahkan Clay aja gak ngambil fadu restrik di sini. Lihat. Clay mau gak mau ambil yang ada aja. Ambil yang kelihatan. Dibandingkan coba untuk dapetin fokus ke arah seorang. Terlalu jauh ya. Iya mau mohon ya. Soalnya kalau dari efek CC, sebenarnya memang lebih dipegang oleh Onyx sih. Mereka punya slow effect. Mereka punya stopper bahkan dari final t-zone-nya. Keyboy apalagi kalau tak heran revenge dan rage-nya ini connect. Dan itu bakal di follow up dengan sangat alat baik dari Kairi dan juga cewek. Tapi mereka tidak kenal takut. Keyboy sedikit miss untuk lari segi damage yang diberikan. Tapi Lemon fans dari pribadi. Lihat tidak ada yang melakukan following up. Tidak ada yang bisa memfollowing up Lemon. Clay mencoba untuk memberikan sedikit vision. Ada stars di depan sana. Baru pemain dari team Onyx sport. Mampukan mereka mempertahankan lo tim mereka miliki. Tim ini terlalu besar. Tapi ternyata Kairi lebih sakit. Desi metis hot point. Albert mencoba untuk bertahan di depan sana. Maseri Immortality Retreat. Setelah dikeluarkan bersama-sama tempat somblet. Baru pemain dari team Maranq. Mereka kehilangan 4 player-nya. Ini pencara. Onyx sport. Berhasil menangkan team fight. Belum bertahan di jalur. Dasar flicker. Membuat Finn hilang. Dan ini pencara untuk team Maranq. Terwipe out. Mengamalkan game yang pertama dengan. Wipe out. Table Sky ini bertemu dengan Lemon. Berhasil menangkan dengan maksimal pemucatan. Wow. Permainan yang bahkan. Kita bisa dibilang cukup mengejutkan. Dengan adanya flicker. Kombo.